Anda masih menyaksikan zona bisnis, pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Harga hewan kurban dipastikan tetap terkendali dan masih dalam batas wajar. Didampingi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendatangi depo sapi kurban di Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban. Menurut Mentan, penjualan sapi kurban di tengah pandemi mengalami penurunan namun tidak signifikan, yakni sekitar 20 persen. Sementara untuk harga hewan kurban masih berada pada batas yang wajar. Mentan mengungkapkan kebutuhan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha mencapai 1,7 juta ekor. Dan kelihatannya memang ada penurunan, diprediksikan ada penurunan tetapi tidak signifikan. Tetap dalam volituasi yang dalam perkiraan-perkiraan kita. Secara nasional kami memperhatikan 1,7 juta ekor kurang lebih se-Indonesia. Dan hari ini, seperti biasa, data kita tertinggi adalah di atas 1,5 juta lebih. Oleh karena itu, range ini cukup, dan saya kira ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Hari ini sampai hari ini, harga pun dalam range-range kurang lebih seperti apa yang ada, masih dalam kondisi yang cukup baik. Mudah-mudahan ke depan juga seperti itu.